Berikan cerita di awal-awal Jadi dalam ini gak cuma sebulan, dua bulan dalam proses ceritanya Tapi emang di awal broadcasting itu prosesnya kira-kira setahun, hampir dua tahun Jadi pertama kali dipanggil, gua ngobrol Ternyata dilapuin setelah ngobrol di podcasting itu akhirnya dibikin perubahan lagi Jadi enam bulan kemudian gua dipanggil lagi, gua casting lagi, gua ngobrol lagi Setahun kemudian setelah pembangunan pertama, ketemu lagi Pak Sardeno, gua ngobrol lagi soal ceritanya Jadi dalam ceritanya aja itu mungkin memakan waktu hampir dua tahun Untuk menguatkan ceritanya gitu Setelah itu dalam waktu itu juga kita reading bersama teman-teman Diganti kira-kira karakter-karakternya dirubah, ada dikurangin, ada ditambah gitu Menyari ke posisi yang pas gitu untuk ceritanya Dan ini menurut gua emang untuk bukan masalah ya, tapi tantangan gitu Untuk mendapatkan yang terbaik Dari ceritanya aja, Pak Sardeno ini begitu seriusnya di dalam moment cerita Setelah itu dalam proses syutingnya ini agak unik juga nih Dan menurut gua ini spesial buat gua Karena sangat jarang ya ada sebuah film yang pengerjaannya itu menggunakan matahari, sinar matahari, daylight gitu Takobanku dari cahaya laut itu Tapi bener-bener diikutin continuity-nya Mereka datang jam berapa? Jam 9 Jam 9 kira-kira jam 10 matahari ada di mana? Misalkan ada kekurangan shot Emang sempat kita coba dilakukan di jam 3 sore, jam 4 sore Tapi setelah di preview, arah cahayanya berubah beda gitu dari potongan-potongan sebelumnya Akhirnya, scene yang dirubah tadi itu yang udah di syuting jam 4 Kembali lagi harus menunggu sampai jam 9 di beberapa di kemudian Karena berusaha menjaga kontinuiti cahayanya gitu Dari yang bagian luar, bagian tengah, masuk ke dalam ruangan, itu semuanya diperhatiin gitu Dan emang juga kan disini kan ada beberapa adegan nation kan gitu Kita pecah kaca, pesak supip, segala macem gitu Itu bener-bener yang begitu ada ke tembak-tembakan mataharinya berubah Kita harus tunggu, kita harus tunggu besok nih di waktu yang sama Kita bener-bener urutannya disusun lagi Dan itu scene yang tembak-tembakan itu emang makan waktu lama banget Karena emang sangat tergantung sama matahari gitu Yang perfeksionis gitu Dan gue ngerasa, wah gue ngerasa spesial ya gitu Dengan dengan secara darah yang seperti ini gitu Memperfeksi kayanya, detail-detailnya, menembakannya Terus juga diatur juga blocking-an yang masuk akal Dalam proses menembak-menembaknya gitu Yang menurut gue menangkan gitu Menangkan karena punya tim yang seperti itu Ada Tanta, ada Bebayu, ada Estelle, ada Rakanatra gitu Yang memang selalu, selalu diskusi gitu Dalam cara-cara pengambilan gambar Dalam setiap masakan dialog yang enak ini seperti ini Kenapa harus berpikir seperti ini Semuanya gerges dan semuanya punya semangat yang kuat Ini punya semangat yang kuat Yang menurut gue ini ya, apa namanya Semangat dari tim yang solid ini bisa tampil di gambar gitu Mas, tadi kan dikatakan harus menunggu waktu untuk besok lagi syuting Karena mengejar matahari Itu menghilangkan mood juga gak sih untuk bagi pemain gitu Harus yang tadinya lagi mungkin lagi kenceng, tinggi, karakternya lagi asik Terus tiba-tiba harus menunggu esok kayak gitu Ya memang itu salah satu, apa namanya, tantangan buat kita juga Kemarin, beruntunya dimana nih? Beruntunya dia mau syuting yang segini nih Oke kita preview lagi ngeliat hasil rekamannya kemarin Wah seperti ini, gue seperti ini, Arnold seperti ini, Rangga seperti ini Kita liat lagi, liat ulang, 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 ulang Sampai batas waktu ditentuin, misalkan kita review dari jam 9 nih Review setengah 10 kita take ya, setengah 10 kita review terus Oke, gue nemuin nih, continuity emosi seperti ini Setelah itu kita jalanin Nah, kalau misalkan waktu nunggunya lama yaudah kita main bola Kita main, apa namanya, rugby Main, menunggu dengan kegiatan fisik gitu Supaya juga gak terlalu down Karena lelah untuk menunggu Dan emang sering banget sih di lokasi syuting itu kita Kita main gitu, main-main Main tembak-tembakan lah gitu Main kerja-kejaran lah gitu Supaya tetap terjaga gitu Waktu yang terpanah Tapi emang kalau di film-film yang lainnya juga Apakah memang selalu melakukan hal itu artinya Ketika menunggu waktu syuting gitu kan Itu memang diisi dengan bermain dengan yang lainnya? Mungkin gak semuanya kali yaudah Terutama dalam drama gitu Mungkin justru malah menghemat tenaga gitu Kalau di sini, enggak Kita harus tetap menjaga Continuity emosi dan continuity fisik juga gitu Jadi emang dijaga tuh Kita harus paling gak lari-lari di set Atau main rugby, atau main bola Atau kita main... Kita ada senjata kan proko, main tango tembakan lah gitu Jadi kayak emang kita sehari-harinya tuh main-main tuh Misalnya gitu, di dalam set Tapi kalau Mas Dany pribadi Kalau waktu senggang lebih suka Aktivitas tadi atau membaca atau apa gitu? Ya tergantung filmnya sih Masih Kadang-kadang juga kalau film drama ada yang Kita harus menggulin emosi Atau kita fokus sama emosi kita yang harus kita Jadi kerjain nanti nih pada saat teks harus seperti apa gitu Tergantung keadaan sih Tergantung keadaan Kalau saya lebih memisahkan sih dengan Antara pribadi saya Antara Doni dengan karakter Doni seperti punya memorinya Salim punya memorinya gitu Jadi saya coba pisahkan Jadi apa yang dirasakan oleh Salim itu emang Emang sebenernya sih gak ada hubungannya dengan hubungan Doni Karena saat dia sedih Dia sedih karena emang kehilangan Mas ini kan udah mau selesai nih akhir tahun 2019 Apa sih yang prestasi yang mungkin Apa namanya the best darinya dari Mas Doni di tahun 2019? 2019 2019 Alhamdulillah ada beberapa film Beberapa film yang Yang apa ya yang saya Seneng melihatnya Seneng menerjakannya gitu Buat saya sih percapaian yang Yang Alhamdulillah gitu Ya dikasih resmi seperti itu Jadi Buat saya sih Apa ya Apa ya Kuasa dan kenyamanan dalam kerja sih Itu mungkin Percapaian Nah untuk rencana tahun 2020 sendiri apa nih Seinginan yang mungkin akan Apa Belasan akan 2020 Ya Alhamdulillah ini Saya dapat kepercayaan juga Dari Mas Arjono untuk Dreireg Saya juga akan coba sebaik-baiknya untuk bisa Dreireg Salem Dan dipercayakan oleh Mas Arjono Dan ada proyek juga sama Pak Mas Agar juga Salam Salam action besar lah Ada beberapa lah Salam action gitu Memang Kita udah siapkan Boleh dari sekarang Artinya Dengan Perdana ya Untuk mendirect atau gimana? 7 menit Untuk jujur ya Tapi untuk Yang kemarin-kemarin Saya udah Kemarin udah Ngejalanin Di beberapa FB bukan Bukan saya menjadi director ya Saya menjadi bagian dari Pembangunan 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 Tidak Hundurin di bulan Januari Sulitin mas Tahun baru kerja mas Apa? Tahun baru kerja Tahun barunya mungkin sehari Itu yang bisa kalian lihat Ya Karena juga Butuknya juga libur kan gitu Tapi nanti Misalkan saya gantiin di bulan Januari lah Nah itu Lihat orang Umriya Jalan-jalan Buat saya sih namanya hari sama ya Ya karena juga kita di dunia film juga kan gak Kadang kan hari minggu sama hari sapu sama rasanya gitu Kadang hari selian sama gitu Jadi yaudahlah gitu Anak-anak juga ngerti, istri juga ngerti Istri juga berapa orang-orang kan merahkan Kita juga anak-anak juga dapat nipur sampai bulan Januari Yaudah, kita berkelatin aja Saya pengen punya kebetulan juga Kemarin ngobrol-ngobrol Kayaknya emang harus liburan di awal tahun Mungkin kalau misalkan di akhir tahun Masalah rame ya kan Kita mikirin kesana Kalau ternyata mungkin ada baiknya juga lah Kita semua seduculah Oke kita pindahin di bulan Januari ya, liburan lah ya Berencana mau liburan di mana? Kita sih belum tahu di mana Cuman temukan kemarin Mantai lah Pernyata sampai ke wawah Pernyata sampai di bawah Pernyata sampai ke bawah Pernyata sampai ke bawah Seperti yang salah Ya Pernyata sampai ke bawah Saya sih dificil Saya suka lembut Bawah air Bawah Bawah Oke, kecilah nenek Saya terubah Kayak di Kekitan-kekitan di ayat Terima kasih. Terima kasih.